Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Di video kali ini, saya akan memberitahu anda cara memperbaiki PC anda yang rusak Seperti PC saya ini guys, kerusakannya yaitu PC-nya hidup secara normal, tapi monitornya tidak nyala atau tidak connect Di sini tertulis cek sinyal kabel guys Ini dia guys, cek sinyal kabel Ini dia, cek sinyal kabel, tapi PC-nya berjalan dengan normal ya guys Kita lihat, ini dia PC-nya berjalan dengan normal dan hidup secara normal guys Tapi monitor tidak nyala guys Nah, di sini saya akan menjelaskan kerusakan pada PC seperti ini guys Barangkali PC ataupun komputer anda mengalami kejadian seperti ini guys ya Di sini kemungkinan ada dua hal kerusakan yang terjadi ya guys Yang pertama itu, anda harus cek dulu kabel HDMI ataupun kabel PGA pada PC yang terkonek dengan monitor anda guys Kemungkinan kabel PGA maupun kabel HDMI-nya sudah rusak ataupun sudah berkarak guys Kalau kabel HDMI maupun kabel PGA-nya sudah rusak ataupun berkarak guys Sebaiknya anda segera mengganti kabel dengan yang baru guys Seperti ini guys Kabel HDMI, saya sudah menggantinya dengan yang baru Tapi tetap juga monitor PC saya tidak hidup guys Dan langkah kedua guys, kita harus cek RAM pada PC kita guys Ini adalah kemungkinan kerusakan kedua yang sangat sering terjadi pada PC ketika monitor tidak nyala guys Kita harus cek RAM pada PC kita guys Nah, di sini saya sudah membuka casing pada PC saya guys Casing pada PC saya sudah kuburah Dan saya mau mencabut RAM pada PC saya guys Sekarang saya matikan dulu PC-nya guys Kita matikan dulu PC Nah, sekarang PC-nya sudah mati total guys Dan kita sekarang coba cabut TAM pada PC-nya guys Ini dia guys, RAM pada PC itu berbentuk ini guys Yang panjang ini, yang dua ini Ini adalah RAM pada PC saya guys Ini coba kita cabut satu persatu guys Kemungkinan ini RAM-nya ini cuma rusak satu aja guys Mudah-mudahan RAM-nya tidak rusak keduanya guys Kita cara mencabut RAM-nya guys Tinggal kita ini, kita tekan yang putih ini Lalu yang putih di sebelah sini, coba cabut Dan inilah dia guys RAM-nya guys Kemungkinan ini adalah RAM yang rusak ya guys RAM ini bisa rusak karena mungkin dia terkena dibu Ataupun terkena binatang-binatang seperti nyamuk ya guys Masuk ke dalam casing PC kita dan Terjadi troubleshoot ya guys Ataupun hubung singkatnya Yang membuat RAM ini jadi error ya guys Ataupun jadi tidak berfungsi guys Nah, sekarang coba kita bersihkan RAM ini Menggunakan penghapus guys Ini cara membersihkan RAM ini Menggunakan penghapus guys Ini dia RAM-nya Tinggal kita bersihkan sini seperti ini guys Menggunakan penghapus Mungkin ini ada kotoran debu ataupun Kotoran ataupun kuningannya ini sudah berfungsi Makanya kita harus bersihkan menggunakan penghapus guys Dan RAM yang satunya lagi juga kita bersihkan Seperti yang tadi guys Menggunakan penghapus Ini juga kita bersihkan menggunakan penghapus guys Kita bersihkan menggunakan penghapus sampai Dia benar-benar bersih ya guys Supaya tidak ada kotoran yang menyebabkan guys Karena ini adalah RAM yang sangat penting bagi PC Mungkin komputer kita bahas Oke, sepertinya ini sudah bersih dan Sekarang kita coba RAM-nya satu persatu kita masukkan ya guys Sekarang kita coba satu RAM yang satu ini dulu ya guys Ini adalah RAM DDR3 8GB guys Kita coba dulu Cuma menggunakan satu RAM guys Kemungkinan ini RAM-nya cuma rusak satu guys Kalau keduanya rusak itu sangat Merugikan bagi kita ya guys Karena harga RAM itu sangat mahal Sekitaran di 600-700 ribuan Per 8GB nilai 1 bijinya Oke, kita masukkan nilai kesempatannya ya guys Ini harus pas Dan cara memasukkan RAM-nya ke slotnya kembali itu guys Kita harus menekannya secara dua sisi ya guys Supaya dia tidak mereng sebelah Ataupun tidak oleng guys Dia harus sejajar Kita tekan di kedua sisi sampai ada bunyi Klik sampai dua kali guys Oke, dia sudah terpasang Bagus ya guys Dan Ini RAM yang satunya lagi Coba tidak kita masukkan dulu Mana tahu RAM-nya cuma Menalami satu kerusakan Tidak rusak pada keluar RAM-nya guys Oke Sekarang kita coba cek hidupkan PC-nya kembali Kita hidupkan PC-nya kembali Dan Kita nyalakan Dan ternyata hidup guys Nah PC-nya sudah kembali hidup normal ya guys Bisa nanti lihat Ini dia PC ataupun komputer saya ini Sudah kembali hidup secara normal guys Monitornya sudah hidup kembali guys Berarti Kerusakan pada PC saya ini Berada pada RAM Yang satu ini ya guys RAM 8GB ini ya guys Sangat disayangkan Satu ataupun separuh RAM PC saya ini sudah rusak guys Coba kita cek Ataupun kita pasang Kembali Kedua RAM-nya apakah Masih berfungsi ya guys Kita cek dulu ya guys Mungkin terdikotor Sekarang kita coba Masukkan RAM yang satu lagi guys Kita matikan dulu PC-nya Kita matikan dulu PC-nya Dan kita masukkan RAM-nya yang satu lagi guys Oke Sekarang kita masukkan RAM-nya yang satu lagi Kita masukkan Sama seperti cara yang pertama guys Kita harus tekan di kedua sisi Supaya Masuknya secara seimbang Oke Sudah terpasang dengan baik Dan coba kita Hidupkan kembali Menggunakan Dua slot RAM Yaitu 8GB x 2 Berarti 16GB RAM Oke Sekarang kita hidupkan PC-nya kembali Coba kita cek Dan tidak hidup ya guys Monitornya tidak hidup Ataupun tidak nyala guys Berarti kerusakannya Berada pada RAM PC saya ini Yang rusak ya guys Satu ya guys Fix ini kerusakan pada Satu 2 RAM pada PC saya guys Dan ini adalah RAM yang rusak Ini adalah RAM yang rusak tadi guys Dan sekarang coba kita hidupkan lagi Menggunakan satu RAM guys 8GB utang Juga lagi Dan hidup ya guys Berarti kerusakan pada PC saya ini Berada pada RAM ini guys Tapi kita jangan khawatir guys Karena RAM ini memiliki garansi Seumur hidup guys Dan bisa kita claim Pada toko Yang kita beli RAM ini guys Karena ini adalah PC Si rakitan godang saya guys Saya ini membelinya Satu persatu komponen guys Makanya saya mendapatkan Garansi RAM ini Seumur hidup guys Kalau Anda membeli PC Secara lengkap Mungkin tidak mendapatkan Garansi RAM Ini seumur hidup Tapi saya dapat garansi RAM-nya ini Seumur hidup guys Nanti kita akan claim Garansi RAM ini Ke toko nya guys Kalau beli yang baru Harga RAM ini sekitar 500 sampai 800 seringguan guys Oke guys Berarti kerusakan pada PC saya ini Berada pada Satu buah RAM ini RAM 8GB ini Rusak mungkin Karena Terkena trouble shot ya guys Mungkin ada nyamuk masuk Dan dia shot Dan mengalami Core slating Di dalam RAM ini guys Tapi jangan khawatir guys Karena RAM ini memiliki garansi Seumur hidup Dan bisa kita claim Kepada toko yang kita beli RAM ini guys Dan disini saya juga Masih memiliki garansi Dan juga kotaknya guys Dan Di video selanjutnya Saya akan memberikan Cara Claim garansi RAM seumur hidup ini guys Disini guys Karena ini adalah Garansi seumur hidup guys Bisa kita claim Pada toko Dimana kita membeli RAM ini guys Oke guys Sekian untuk video kali ini Like video ini jika anda suka Just like video ini jika anda Jika anda suka Dan jangan lupa Shout kepada teman-teman anda Oke guys Thanks for watching See you to next video See you to 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 see you